Sekjen DPR RI, Indra Iskandar berbicara mengenai nominal jumlah tunjangan untuk menggantikan rumah dinas yang diterima anggota Dewan. Indra Iskandar menyebut penentuan tunjangan tersebut akan diambil berdasarkan kisaran harga sewa rumah di sekitar kawasan Senayan, Jakarta. Secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya. Karena mengingat usianya. Nah lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan. Kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi sampai dengan daerah Kebayoran. Bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek. Itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar itu, itu ratenya berapa? Nanti kami bekerja bersama dengan appraisal. Kami akan lihat besaran ideal yang akan diberikan kepada... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.